Sebelum ke video selengkapnya, channel Arief Anggara 19 memberitahukan dahulu bahwa Channel Arief Anggara 19 mengadakan gift of the week guys, oke? Dimana hadiah-hadiah menarik diberikan setiap minggu ya, dari mulai edisi kali ini guys ya Oke, dan untuk edisi 16 Juni 2022, 500 coin eFootball 2022 siap masuk ke akun eFootball kalian semuanya ya Gimana caranya bang? Langsung aja kalian kepoin Instagram at Arief Anggara 19 ya Oke, disana syarat ketentuan, periodenya, dan juga pengumumannya sudah diberitahukan ya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Arief Anggara 19 Oke, diberitahukan ini channel Arief Anggara 19 akan memandu kalian gimana caranya latih seorang Hidan Mbappe Supaya dapat max rating 100 ya Oke, gimana caranya bang? Oke, langsung simak ke full videonya ya Oke, dan untuk kartu ini gimana caranya supaya bisa di-reset ratingnya ya Oke, sebenarnya nggak ada fitur reset ya guys ya Tapi intinya kalau misalkan kalian punya kartu yang lain ya Masih standar kan sih, tapi kalau misalkan kalian punya di kartu yang lainnya Kan ini, nah gue punya 2 Mbappe ya Yang satu udah dilatih max dan satunya lagi belum sama sekali ya Oke, dan untuk kartu yang ini kita akan jadikan revisi ya, oke? Apa yang menjadi kesalahan kita saat melatih Mbappe sebelumnya? Nah, kita akan perbaiki untuk melatih Mbappe yang satunya lagi ya Otomatis nanti kita bisa dapet tuh level atau max rating terbaik dari seorang Hidan Mbappe ya So, jadi untuk kartu yang sebelumnya kita akan release aja ya, kita akan jual Oke, kita akan jual ya guys ya Kita kembali, kita masuk ke tim saya Tim saya, tim saya, oke nice banget Nah, disini kita akan lepas ya Apakah bisa? Nah, kalau misalkan kalian nggak bisa biasanya ini masih ke kunci nih Silahkan kalian untuk buka dahulu ya Biasanya masih ke kunci, jadi susah untuk dijual Buka dulu, kemudian kita lepas ya Nah, kalau misalkan ada notifikasi seperti ini Tidak dapat dilepas, pemain ini terdapat di tim milikmu Gimana caranya bang? Kok nggak bisa dijual? Padahal misalkan dari squad udah dikeluarin ya Intinya kalian harus keluarin dulu ya Dari tim kalian Jangan sampai dia itu masuk ke squad kita Kita akan keluarin dulu, ganti sama Lewandowski misalkan ya Jangan masuk di cadangan, jangan masuk di taktik permainan ya Oke, jadi silahkan di luar aja nih ya Nggak termasuk Dan juga jangan masuk di daftar taktik permainan yang lain ya Contohnya kalau misalkan kalian udah nih keluarin Simbape Nah, di taktik permainan kedua dan juga ketiganya Jangan masukin Simbape Kalau masih masuk, nggak bakal bisa dijual guys ya Oke, contohnya disini kita lihat Oke, nah Simbape masih masuk guys Kita akan keluarin ya Oke, keluar, 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 keluar Oke, udah nggak ada guys Kita akan lihat untuk daftar taktik permainan kedua Apakah masih ada Simbape Oke, udah nggak ada Berarti udah bisa lolos ya Kalau misalkan masih ada di daftar taktik permainan Berarti Simbape nggak bakal bisa dijual Masih tetap sama notifikasinya Terdaftar di tim milikmu Kita akan lepas apakah bisa Yap, nah betul sekali sudah bisa ya Oke, bisa dilepas dengan harga 140.000 GP Dan 1x10.000 program pengalaman ya Oke, langsung dilepas aja Dadah, Mbape Waduh Mbape-nya hilang ya guys ya Oke, nggak apa-apa Kita akan upgrade lagi Mbape yang baru Masih ada Mbape-nya ya Oke Dan untuk cara mendapatkan pelatihnya Gimana bang? Cara mudahnya Oke, kalian kalau punya banyak GP Tenang aja ya Nggak usah khawatir Langsung kalian masuk ke kontrak Kemudian kalian rekrut daftar pemain Bintang 5 paling rendah harganya Yaitu Ansu Fati ya Oke, kita akan cari seorang Ansu Fati Ansu Fati mana? Ansu Nah, ada aja Ansu Fati guys Ansu Fati harga 96.000 ya Kita lihat untuk CPK Masuknya bintang 4 ya Kalau dijual itu cuma dapat program pelatihan Tidak masuk ke 10.000 ya Oke Nah, kita beli Ansu Fati berapa kali ya Oke, langsung rekrut aja Gaskin, 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 gaskin Tanpa animasi Biar cepat lah Lewati aja Ya Nah, sudah diterima Langsung dilepas aja Dapat langsung 10.000 program pelatihan ya Oke, satu tuh dapet ya kan Oke, kalian lakukan berapa kali Untuk dapetin beberapa pelatihan 10.000 ya Oke, rekrut Langsung skip aja Ya Oke Oke, udah dilepas Langsung kita akan latih Langsung kita akan latih seorang Kilian Mbappe di kartu yang lainnya ya Oke, mantul banget Langsung kita akan lihat latihan level ya Dari 80.000 pengalaman nih Apakah bisa langsung max atau enggak Oke, udah langsung max ya Oke, nah disini Kilian Mbappe bisa sampai max level melalui 7x10.000 pengalaman ya Oke, disini langsung masuk ke level 22 ya Oke, mantul sekali dan dapat nanti 42 poin kemajuan Oke, langsung digaskin aja guys Langsung gaskin, 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 gaskin Mantul sekali, langsung max level seorang pilihan Mbappe ya Oke, udah max level tapi belum max rating Oke, kita akan tambahkan dulu dari statistik pemain Untuk kecakapan gaya main tim Kita akan tidak tambahkan sama sekali Yang biasanya memang orang-orang harus nambahin dulu Dari penguasaan bola, serangan balik cepat, serangan balik dan sebagainya ya Tapi kita tidak akan tambahkan Karena itu yang mengakibatkan berkurangnya max ratingnya ya Oke, kita akan fokus untuk statistik pemain aja Untuk tembakan kita akan tambahkan sebanyak 8 ya Kemudian juga untuk umpan gak usah Dribble kita tambahin 4 ya Oke, setelah itu ketangkasan tambahin 10 Oke, tambahin 10 Untuk kekuatan tubuh bagian bawah Tambahin 4 Kekuatan di udara tambahin 4 Untuk defense gak usah, apalagi goalkeeper ya Karena dia bukan keeper dong Oke, nah itu untuk perubahannya ya Kita akan lihat dan langsung jadi 97 ya Oke, mengekikan ajaib Langsung kita lanjutkan saja saudara-saudara Konfirmasi Bismillahirrahmanirrahim Dapat 4 P100 Bismillahirrahmanirrahim Untuk kecakapan gaya main tim gak usah ya Kalau misalkan kita lihat untuk detail pemainnya Ya, kecakapan gaya main tim Si Mbappe udah punya tuh Penguasaan bola 70 Serangan balik cepat 76 ya Jadi tinggal sesuaikan aja Ke pelatih yang memiliki penguasaan bola Ataupun serangan balik cepat Kalau misalkan menyesuaikan untuk serangan balik Terus juga menyebar ke sisi Dan juga umpan panjang Itu kurang cocok ya Oke, kita akan lihat Masukin ke squad ya Oke, dapat langsung Mbappe 97 ya Oke, sekarang kita akan lihat Mbappenya ya Oke, taktik permainan kita masuk Oke, gak ada ya Nah, disini ada Mbappe 97 ya guys ya Untuk kecakapan gaya main timnya tetap 70 ya Karena udah lumayan lah ya 70 dan juga serangan balik 76 gitu kan Kita akan masukin ganti si Wahaji dulu ya Sementara Dan dapat Anjay mengerikan Saudara-saudara Wuhuuu Mbappe gua 100 dong Anjay Teng Wuh, mantap Oke Nah, ini akhirnya dapet Mbappe dengan Marksarting 100 ya Oke Gacor gak tuh Gacor gak tuh Mengorikan ya guys ya Oke Mungkin aja tutorial di video kali ini Bisa kalian komen di bawah Selanjutnya racik siapa lagi Biar kalian gak salah racik ya Oke Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh